Makanya kalau Anda pernah baca tulisan saya, kalau makan buah itu, makanlah sama kulitnya, sama bijinya, sama semuanya. Emang bisa? Bisa. Caranya gimana? Caranya cemplungin buah itu dalam air. Maka akan terjadi proses difusi dan osmosis itu, dan semua bahan yang ada pada buah tadi akan larut dalam air tadi. Terima kasih. Seperti itu. Dan, bagaimana kita mengajarkan kepada kita semua? Ini proses namanya difusi osmosis. Difusi itu perpindahan larutan dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih cair. Bagus nggak prosesnya? Bagus. Makanya kalau Anda pernah baca tulisan saya, kalau makan buah itu, makanlah sama kulitnya, sama bijinya, sama semuanya. Emang bisa? Bisa. Caranya gimana? Caranya cemplungin buah itu dalam air. Maka akan terjadi proses difusi dan osmosis itu, dan semua bahan yang ada pada buah tadi akan larut dalam air tadi. Dan itu diajarkan Nabi, ya, dengan satu konsep namanya Nabi sayur rendaman kurma itu. Makanya Anda minum Nabi itu kan minum, makan biji kurma juga, kan? Karena kurma cemplungin itu, dengan konsep seperti itu, maka seluruh kebutuhan nutrisi, atau seluruh bahan nutrisi yang ada pada buah dan osmosis tadi, itu akan terserap semua dalam airnya. Dan itulah konsep yang, salah satu konsep terbaik itu konsep fermentasi. Konsep fermentasi. Kenapa jadi fermentasi? Karena buah ketemu air, atau, maaf, gula ketemu air pasti fermentasi. Dan fermentasi is the king of probiotic. Fermentasi. Probiotik itu kuncinya adalah pada fermentasi. Ya, salah satunya, ya. Jadi, bagaimana caranya kita membuat probiotik di sini? Gampang, suara. Semua, tapi ini nggak boleh banyak-banyak, karena kalori lagi. Jadi, Anda kalau makan buah, contoh misalkan Anda makan apel, atau pepaya. Saya biasanya suka pakai pepaya, tuh. Pepaya saya potong-potong, terus saya kasih sedikit saja madu. Sedikit saja. Itu akan jadi probiotik yang sebenarnya kalau sudah makan begitu, sudah bisa kenyang sampai sore. Kenyang. Karena dia akan membongkar lagi cadangan-cadangan energi yang ada pada tubuh kita. Dan kalau boleh saya katakan, salah satu kemahamurahannya Allah, salah satu kemahamurahannya Allah adalah gini. Salah gini, Pak Buselem. Saya suruh Anda, sebelah ada manusia sakit, sakitnya itu perlu makan 10 jenis daun dari 10 jenis pohon. Setiap hari. Sulit nggak? Sulit. Sulit kan? Pasti sulit lah. Nggak usah khawatir. Allah sudah punya teknologinya. Teknologi Allah, dia benamkan dalam satu makhluk ciptaannya namanya lebah. Sehingga lebah itu fungsinya ngapain? Dia ambil, diwahyukan sama dia, dia ambil syaripati-syaripati, blablabla tadi, dimakanlah oleh manusia. Ini memang di lebah itu didesain untuk menciptakan atau membuat madu untuk manusia. Maka di dalam madu itulah terdapat kasih sayangnya Allah. Bahasnya gitu. Apalagi ya, jadi madu berapa banyak minumnya? Bukan banyak-banyak. Saat itu satu sendok, dua sendok, gitu-gitu aja. Tapi rutin. Karena asam amino di situ, protein di situ, enzim di situ, ya, probiotik semua ada di situ. Ya. Apa saja misalkan, saya senang banget tuh ada di, kan mau dikasih ke pembicara kayaknya tuh. Bingkisannya, kayaknya. Saya baru fokus-fokus, iya. Ada itu tuh, ada sarang lebah. Sarang lebah. Itu sebenarnya sehat. Sepertinya sehat-sehat semua. Apalagi, tadi mungkin saya lupa, saya belum jelasin ini. Nih. Kenapa Nabi SAW, atau apa hikmah Nabi itu kalau makan kurma sama semangka? Ternyata, ikatan besi yang ada pada kurma itu akan optimal banget fungsinya ketika dia bercampur atau terikat dengan vitamin C. Jadi makanya Nabi makan kurma sama semangka. Kalau gak ada semangka, anda minum jeruk aja. Minum jeruk-jeruk. Atau makan jeruk. Maka, besi tadi, dan gak boleh berlebihan juga. Kurma boleh gak makan? Boleh, tapi jangan sekilo sehari. Tujuh putih udah cukup. Jadi, apa-apa yang Nabi sampaikan, atau Allah sampaikan, dan ada janji di situ, minta janji itu sama Allah. Maksudnya gimana? Contoh, Nabi bilang, makalah kurma ajwa tujuh butir satu hari. Meskipun berlaku kurma secara umum. Katanya begitu. Tapi kalau kurma ajwa secara spesifik, Nabi mengatakan bahwa makan kurma ajwa tujuh hari, eh, tujuh kali, tujuh butir pagi hari, maka dia dilindungi Allah dari sihir sampai sorenya. Makan tuh kurma. Makanya kalau ditanya, kapan yang terbaiknya ibu-ibu hamil atau menuju hamil makan kurma? Dari awal kandungan sampai mau melahirkan, makan aja kurma. Tiap hari. Tujuh aja, Nabi. Yang panjang-panjang. Hanya tujuh. 5 menit lagi, pas. Ya, jadi, kalau kita bicara tentang minuman kayak begini, ya, ini saya katakan tadi. Ada pelitian yang menyebutkan bahwa ternyata, ternyata, ikatan gen-gen tubuh kita itu berada pada lingkungan yang sangat basah. Saya agak bingung juga, kok basah banget? Bahkan saya disebutkan antara pH 9 sampai 10. Ya, maka saya pikirnya ini bagaimana cara menjaga ini semua. Ya, mau tidak mau kalau Anda bisa minum air alkali, silakan, tapi kalau tidak ada air alkali, air alkali, maka Anda minumnya atau mengkonsumsinya air yang Anda cemplungin buah dan sayur ke situ. Maka pH-nya akan berubah jadi alkali. Ini akan memaintain si gen-gen tadi, katakan gen tadi. Kalau dia bermasalah, which is dia akan berubah atau mungkin pH-nya berubah menjadi asam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya pasti akan terjadi ketakseimbangan lagi. Itu sebabnya ada seorang dokter namanya dokter Otto Warburg, dia menyatakan bahwa semua kanker itu hidup pada lingkungan yang asam. Lidup pada lingkungan asam. Artinya apa? Kembali saja ke konsep seperti ini, minum kurma, makan sayur, makan buah, gitu-gitu saja. Kayaknya simpel ya. Jadi gitu. Nah, ini saya katakan tadi. Pregnenolon adalah salah satu master hormone. Jadi kalau dia muncul atau dia ada, bukan ada sih, kalau dia terbuat, maka progesteron, DHEA, kortisol, semua akan ter-regenerate. Ya, ter-regenerate, regenerate dengan optimal. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita mau mendapatkan pregnenolon atau master hormone tadi? Dengan kondisi sekarang banyak, kita-kita ini, dengan kondisi makanan, polusi segala macam, sebagian besar pasti banyak masalah di hormon. Ternyata, Nabi memberikan sebuah clue kepada kita, namanya black cumin. Black cumin itu apa? Habatul soda. Masya Allah. Nggak usah banyak-banyak makan ya, satu hari, satu kapsul aja. Akan tiap hari. Dia akan men-setting ulang ini. Jadi laki-laki yang kurang testosteron, makan tuh, habatul soda. Black cumin. Perempuan, yang masalah estrogen gak seibang, makan juga. Duh usah banyak-banyak. Satu kapsul, dua kapsul, sahaja cukup. Itu sebenarnya bisa dibuat fitrasinya. Tidak kapan-kapan. Fitrasinya dengan menggunakan air. Ya. Nah, yang paling luar biasa adalah proses detox tadi. Bisa akan kita dapatkan kalau seandainya apa? Less time on digestion. Lebih sedikit waktu untuk mencerna. Artinya apa? Anda lebih sering mengistirahatkan mulutnya untuk makan. Yang sekarang dikenal dengan intermittent fasting. Dan ini sudah dipraktekan sama Nabi, sama Rasulullah. Nabi itu, kalau kita lihat, kan udah gak jarang kenyang, bahkan puasa, hampir puasa tiap hari. Kalau udah makanan, beliau makan. Gak ada makanan, beliau puasa. Makannya ubahnya cuma 20. Anda bisa bayangkan, luar biasanya tubuh beliau, salam, salam itu sehingga lebih banyak proses detox yang terjadi. Ya. Caratnya apa? Caratnya jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Jadi, kalau ditanya, apa cara kita termudah untuk hidup sehat? Ya, ikuti Nabi aja. Makan, misalkan. Anda lihat makanan. Bagus gak nih buat tubuh saya? Dia nyuplai nutrisi gak? Atau justru bikin masalah buat tubuh saya? Ya. Tidak.